Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fisika Dasar Kedua. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan lanjutkan bahasan tentang kelistrikan dinamis. Ini terkait dengan pergerakan muatan listrik. Di pertemuan atau video sebelumnya, kita sudah membahas tentang tinjauan mikroskopik dari arus listrik. Kali ini kita akan lihat resistansi dan resistivitas listrik bahan. Misalnya kita punya suatu bahan, Kalau saya gambarkan, ini berbentuk silinder. Jadi ini ada silinder. Katakan ini adalah konduktor. Kemudian kedua ujung konduktor diberi beda potensial tertentu. Misalkan potensial di sebelah kiri adalah PA, Potensial di sebelah kiri adalah VB dengan beda potensial. V adalah VA dikurang VB. Dan positif, artinya potensial di A lebih besar daripada potensial di B. Nah, ketika ada beda potensial, Atau ketika kedua ujung bahan ini, Atau konduktor lah ya, Kita tinjau ini sebagai konduktor, Diberi beda potensial V, Maka di antara kedua ujung konduktor ini, Akan ada medan listrik. Medan listrik itu arahnya dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi ada medan listrik. Ada medan listrik, E. Besarnya adalah E, Kemudian, Dan ingat bahwa di dalam konduktor atau bahan zat padat, Yang menjadi pembawa muatannya adalah elektron. Bayangkan di sini ada elektron, Yaitu partikel yang bermuatan negatif, Yang ada elektron. Maka, Elektron ini pasti akan mendapatkan gaya ketika berada di dalam medan. Akibatnya apa? Akibatnya pada elektron ada gaya, Dan gayanya berlawanan dengan arah medannya. Ada gaya, arahnya ke kiri. Jadi elektron-elektron yang ada di dalam konduktor, Ini akan bergerak ke kiri. Atau seolah-olah nanti akan ada muatan positif yang bergerak ke kanan. Nah, sementara arah arus itu kan kita definisikan sebagai arah Dari gerakan muatan-muatan positif, Atau berlawanan dengan gerak elektron. Ini akan ada arus. Arusnya adalah ke arah kanan dalam hal ini. Jadi pemberian beda potensial antara kedua ujung konduktor ini Akan mengakibatkan munculnya medan listrik Yang berikutnya akan menyebabkan gerakan dari pembawa muatan Dari pembawa muatan elektron, Sehingga dikatakan ada arus di dalam Konduktor tersebut. Nah, dalam beberapa bahan, Rapat arus ini, Itu ternyata sebanding dengan Medan fitnya. Jadi dalam beberapa bahan, Rapat arus listrik Sebanding dengan Medan listriknya. Kita bisa tuliskan secara matematis Sekarang matematis Rapat arus. Nah, konstanta kesebandingannya Kemudian disebut sebagai Konduktivitas Dibagi simbol sigma Jadi, sigma kali E Ini adalah sigma di kali E Sekarang matematis sebagai persamaan satu lagi Jadi, sigmanya ini adalah Disebutnya konduktivitas 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 listrik bahan Nah, sementara itu Kita ingat bahwa ada kaitan antara Medan listrik dengan beda potensial Jadi, E Medan listrik Kedalam kaitan dengan beda potensial Kita ambil V dibagi dengan L Misalnya panjang konduktornya adalah L Panjang konduktor ini Misalkan L Sehingga Kita bisa dapatkan E sama dengan V per L Dan Rapat arusnya sendiri C Ingat di pertemuan sebelumnya C itu adalah Arus setiap satuan Luas Maka persamaan satu Bisa kita tuliskan C-nya adalah I per A I per A Kemudian Ini sigma E-nya adalah V dibagi dengan A A Atau Kita dapatkan Dari sini Bahwa V Sama dengan Berarti Kita tulis L Kali A Dibagi dengan Sigma Dikalikan dengan Oh maaf Terbalik Oke A-nya bukan di atas Tapi di mana? Di bawah Jadi L Ini sigma-nya turun Sini kan ya Sigma dikalikan dengan A Sigma dikalikan dengan A Nah Nah di sini terlihat Juga ada Kesebandingan Antara Tegangan yang diberikan Dengan arus yang dihasilkan Nah perbandingan Antara Perbandingan Antara Tegangan Atau beda potensial Dan arus listrik Didefinisikan Sebagai Didefinisikan Sebagai Resistansi Resistansi Listrik Konduktor Jadi resistansi Listrik dari bahan Atau konduktor Bahan lah Dalam hal ini Dan Secara matematis Dari definisi Di sini bahwa R Ini Resistansi V dibagi I Itu sama dengan Kalau kita bagi V dibagi dengan I Maka Kita dapatkan L per Sigma Dikalikan Nah Dari sini Kita lihat bahwa Resistansi Resistansi Satuannya adalah Val per Amper Namun Kemudian untuk Menghormati jasa Si Om John Simon Satuan resistansi Diberi nama Khusus Oh Ini sama dengan Satuannya adalah Volt per Amper Atau Ohm Disingkat Nah ini Oleh huruf Omega Ohm Dalam hal ini Satu Ohm Satu Ohm Jadi catatan Bahwa Satu Ohm Itulah Satu Volt per Amper Nah Dari Sini kemudian Kita bisa lihat Bahwa ternyata Resistansi Dari Resistor Atau Resistansi Dari Bahan Itu Besarnya Sebanding dengan Panjangnya Berbanding terbalik Dengan konduktifitasnya Dan Berbanding terbalik Dengan luasnya Jadi kalau Konduktifitasnya Tinggi Maka resistansinya Rendah Atau kalau luas penampangnya Luas penampangnya Adalah A A disini Luas penampangnya Kalau luas penampangnya Tinggi Maka Resistansi juga Rendah Jadi ini Bisa dianalogikan Dengan jalan raya Kira-kira Muatan-muatan Atau pembawa muatan Kita bisa bayangkan Sebagai mobil-mobil Atau kendaraan Tentu saja Kendaraan di jalan raya Dengan asumsi Misalkan Seandainya Dibuat Luas penampang Hayal Di jalan raya Dimana A Ini adalah Luas alasnya Kemudian nanti Ada tingginya Atau A Ini adalah lebarnya Kemudian ada tingginya Maka panjang Kali lebar Sama dengan luas Ketika Lebarnya makin besar Jalan raya itu Maka Si kendaraan Makin luas Untuk bergerak Bisa lebih cepat Kemudian Kalau jalanannya Mulus Mulus berarti Dia memiliki Daya hantar Yang cukup bagus Sehingga Konduktivitasnya Akan tinggi Maka Hambatannya Akan rendah Kira-kira gitu Tapi sebenarnya Kalau hambatannya Jelek Jalannya jelek Jalannya jelek Berarti konduktivitasnya rendah Maka resistansinya Akan Atau hambatannya Akan besar Nah Kebalikan Dari Konduktivitas ini Kemudian Didefinisikan sebagai Resistivitas Jadi Kita definisikan Ada yang disebut dengan Resistivitas Ada resistansi Ada resistivitas Listrik bahan Itu definisikan Sebagai kebalikan Dari Konduktivitas Jadi Rho Diberikan simbol Rho Itu adalah Sepersigma Kebalikan Jadi Rho Adalah resistivitas Resistivitas Dan Kalau kemudian Kita Lihat Ke persamaan Sebelumnya Ini R sama dengan L Per sigma Kali A Sigma Kita ganti Dengan sepero Maka Akan kita dapatkan Kita akan dapatkan R sama dengan Rho Dikali L Dibagi dengan A Resistivitas Listrik Ibaratnya Kalau di jalan Tingkat kerusakan Jalan Semakin Parah Kerusakannya Maka hambatannya Semakin Besar Jadi Kalau jalan Raya Kalau jalannya Jelek Mobil-mobil Akan sulit Untuk melaju Dengan cepat Demikian pula Di sini Kira-kira Analognya R Terbanding dengan Rho Kemudian Berbanding lurus Dengan panjang Dan berbanding Terbalik Dengan Luas Setiap Bahan Itu memiliki Konduktivitas Atau hambatan Jenis Yang Apa namanya Spesifik Artinya Satu bahan Dengan bahan Yang lain Itu Berbeda Pasti Berbeda Dan dalam hal ini Untuk Konduktor Itu ternyata Bahan Perak Itu memiliki Resistibilitas Paling kecil Jadi Kalau diurut Dari Urutan Resistibilitas Dari yang terkecil Dari yang terkecil Yang paling bagus Adalah Perak Kemudian Disusul oleh Tembaga Kemudian Emas Kemudian Aluminium Dan Platina Ini untuk Konduktor Jadi Ini urutan Lima terbesar Jadi perak Memiliki Apa Bukan Lima terbesar Lima terbaik Jadi perak Memiliki Resistibilitas Paling kecil Otomatis Konduktivitasnya Paling besar Jadi Arus listrik Akan mudah Temuatan Akan mudah Berpindah Di dalam Perak Tetapi Kalau misalnya Kita Apa namanya Untuk Keperluan Praktis Ya Kabel Kabel listrik Kalau kalian Perhatikan Itu Tentu saja Tidak dibuat Dari perak Tapi Banyaknya Dari tembaga Atau Menggunakan Aluminium Kenapa Karena selain Kalau perak Harganya mahal Tembaga Harganya Lebih murah Aluminium Juga demikian Dan juga Jumlahnya Melimpa Dibandingkan Emas Ini juga Konduktor Yang sangat Baik Tapi Bayangkan Kalau misalkan Kabel listrik Semuanya Terbuat Dari Emas Habis Baik Jadi Ini terkait Dengan Resistivitas Dan Resistansi Jadi ada Kaitannya Jadi resistansi Ini adalah Perbandingan Antara Tegangan Dan arus Kemudian Resistivitas Bahan Itu berkaitan Dengan Konduktivitas Oke Sebagai contoh Misalnya Kita mulai dari Yang paling Sekarang Misalkan Tembaga Tembaga Memiliki Hambatan jenis Atau resistansi Tidak ada Yang juga Hambatan jenis Resistivitas Resistivitas 1,68 Kali 10 Pangkat Minus 8 Satuan Resistivitas Adalah Ohm Meter Kemudian Konduktor Dari tembaga Konduktor Tembaga Memiliki Luas penampang 1 Sentimeter Kuadrat Dan panjang 2 meter Jika Kedua ujung Konduktor Diberi beda potensial Atau diberi tegangan Tegangan 5 volt Tentukan Arus listrik Dan rapat Arus listrik Rapat Arus listrik Pada Konduktor Tersebut Oke Kita lihat Datanya Pertama Kita ketahui Ada Resistivitas Rho Rho 1,68 Dikali 10 Pangkat Minus 8 Ohm Kemudian Luas penampang A A nya 1 cm Kuadrat Ini kita ubah Ke dalam Meter Kuadrat 10 Pangkat Minus 4 Meter Kuadrat Kemudian Panjang L L nya 2 meter Kemudian Tegangan yang diberikan adalah 5 volt Oke Nah untuk mengetahui berapa Arus listriknya Arus listriknya Nah kita ingat bahwa Kalau kita sudah tahu tegangannya Kita bisa dapatkan arus listrik Kalau tahu R nya Karena tadi kan ada hubungan bahwa R sama dengan V dibagi dengan I Nah R nya dari mana? Nah R nya diproyek dari rumusan bahwa R sama dengan Rho kali L Di langkah pertama kita dapatkan dulu Resistansi nya Resistansi Dari konduktornya R Rho kali L Dibagi dengan A Kita masukkan Rho nya tadi Berapa? 1,68 1,68 Dikalikan dengan 10 Pangkat Minus 8 Dikalikan L nya adalah 2 Dibagi dengan A nya 10 Pangkat Minus 4 Berarti berapa ini? Kecil sekali ya Berarti Ini 2 x 8 6 2 x 6 12 Berarti 3 3 3 3,36 Kali 10 Pangkat Minus 4 Oke dengan demikian Maka kita akan dapatkan I sama dengan V Dibagi dengan R Berarti V nya 5 volt Dibagi dengan 3,36 Kali 10 Pangkat Minus 4 Besar sekali Besar sekali Besar sekali Berapa? 5 dibagi dengan 3,36 Kira-kira 1,5 Kira-kira 1,5 Kali 10 Pangkat 4 Sekedar contoh soal saja Harusnya cukup besar Biasanya kalau harusnya cukup besar Bisa jadi kawatnya terbakar Kalau kasusnya seperti ini Baik Oke itu I nya Kemudian Yang kedua Rapat arusnya Rapat arusnya Dengan kalau rapat arus Dan J Itu adalah I dibagi dengan A Artinya nilai ini Kita bagi dengan A 1,5 Kali 10 Pangkat 4 Dibagi dengan Tadi A nya 10 Pangkat Min 4 Berarti 1,5 Kali 10 Pangkat 8 Satu saja adalah Ampere Bar Oke Ini terkait dengan Resistansi dan Resistibilitas listrik Baik Sementara sampai Di sini dulu Semoga Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati